Penyakit usus buntu atau appendicitis merupakan penyakit umum yang bisa menyerang siapa saja. Gejala-gejala yang identik dengan peradangan usus buntu terkadang hanya ditemukan pada sebagian penderita. Gejala tersebut juga cenderung mirip dengan penyakit lain sehingga sulit didiagnosis. Keliru mengartikan penyebab sakit perut Anda bisa berujung pada salah diagnosis dan pengobatannya. Pada akhirnya, ini bisa membuat gejala usus buntu yang diderita semakin parah. Penyakit usus buntu yang tidak diobati berisiko untuk pecah dan dapat berakibat fatal. Dengan demikian, amat penting untuk mengetahui ciri-ciri atau gejala awal penyakit usus buntu. Dan ketika Anda mengalaminya, maka segeralah cari pertolongan medis agar mendapatkan penanganan lebih awal. Kembali lagi bersama kami di acara, Ayo Hidup Sehat! Nah, tadi sempat ya Mbak Angel sempat cerita kalau abis makan rujak terus sempat sakit perut ya? Sempat perih karena memang nggak makan dulu yang lain gitu kan. Kadang-kadang kan kalau cewek kalau lihat rujak langsung yang pedas-pedas dok. Langsung pengennya, langsung perutku langsung perih gitu. Itu kenapa sih dok biasanya itu pengaruhnya? Apa karena pedasnya? Apa karena memang ada kandungan apa di dalam cabai itu? Ya, jadi sekarang tergantung temannya cabai itu apa. Kadang-kadang kan kita tuh cabai itu asem dengan pedas ya. Jadi kadang-kadang juga dicampur cuka misalnya. Ini yang jadi masalah nih. Jadi bisa saja mungkin belum tentu komponen cabainya yang membuat kita merasa perih atau nyeri. Tapi bisa juga karena memang dari asemnya itu cukaknya itu tadi. Bisa juga karena buah-buahnya itu ya? Nah, buah-buahnya sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa juga belum tentu cabainya. Tapi sekarang kita mesti bilang dulu. Sekarang kita ini punya masalah nggak sih dengan lambung kita sebelumnya? Punya masalah nggak sih dengan emah kita sebelumnya gitu ya? Nah, kalau memang dalam keadaan kondisi akut ya tentu kalau kita kasih yang pedas-pedas asem-asem pasti kambuh. Nah, tapi kalau misalnya kita artinya memang oke lah ini lagi tenang-tenang aja aman-aman, nggak ada masalah. Tapi tetap jangan berlebihan. Jadi bukan karena cabai aja ya? Jadi banyak faktor yang bisa bikin orang tuh jadi kayak perih di perut atau apa? Dari komponen makanannya sendiri misalnya. Nah, betul. Nah, Angel. Ini Dr. Ari udah punya gambar-gambarnya. Bagaimana caranya kita mengenali berbagai macam nyeri perut? Ya, Dr. Ari. Bagi saya kayak lady. Nah, di sini ada yang dibilang bahwa lakanya orang nyeri perut segala macam belum tentu dia tahu bahwa ini adalah usus buntu. Padahal ini harus dikenali. Dr. Ari, bagaimana ciri-ciri usus buntu? Masyarakat perlu tahu mengenai ini. Ya, jadi pertama begini. Pertama kita mesti tahu dulu bahwa nyeri perut itu tidak selalu karena usus buntu. Memang sih kadang-kadang pasien itu datang, dok saya yang paling ditakutin apa sih dari seorang kalau nyeri itu pasti usus buntu gitu loh. Kenapa? Karena dia berpikir nanti pecah, nanti bahaya lah udah gitu. Nah, jadi kita mesti tahu dulu di mana sih posisi dari kalau kita nyeri usus buntu tersebut. Jadi memang posisinya itu ada di perut kanan bawah. Jadi di perut kanan bawah dan nyerinya itu memang seperti nyeri banget ya, tekan. Ya, kadang-kadang memang sampai dia timbul mual muntah pada saat nyeri tersebut. Dan biasanya memang karena ini infeksi, ada suatu peradangan infeksi, dia biasanya disertai dengan demam. Ya, pasien itu rasanya demam. Nah, oleh karena itu memang tentu nanti dokter akan periksa nih, apakah memang ini benar-benar usus buntu atau bukan. Nah, dok, itu pelutnya di sebelah kanan bawah itu, orang kadang nggak terlalu bisa mengenal itu. Sebelah mananya nih coba? Ya. Ini kan di sini ya? Ya. Di sini ya, dok ya? Ya, jadi daerah ini kan di daerah, jadi ini ya, pokoknya ini pusar, ya kan, pusar. Kemudian kita ambil ke daerah tulang panggul kita. Di sini ya. Ini adanya di sepertiga, jadi sepertiga bahagian pinggir dari ini kita, deket tulang panggul ini. Ya, ini ada kalau ini, ini ada namanya kita bilang, apa namanya, umbilikus ya. Ya. Jadi, kemudian ini sampai di sini ada yang namanya tulang sias, itu daerah sias, itu ambil sepertiga bagian sisi lateralnya, sisi pinggirnya. Jadi, lokasinya seperti begitu. Dan ini biasanya, nyuri puluh sekali. Kalau memang dia sakit, dia jalan akan pegang-pegang seperti begini, gitu loh. Nah, karena dia bergerak aja sudah memicu sakit biasanya. Ya, dia sakit, kemudian ya tadi nih, biasanya juga timbul bisa demam tinggi tadi. Demam tinggi. Ada faktor demam. Ciri-ciri khas orang infeksi misalnya ya, gitu ya. Betul, dia tanda infeksi ada pada pasien tersebut. Jadi, tapi sekali lagi begini, itu ke pasien itu memang harus ke dokter. Ya. Ya kan, artinya dokter lah nanti akan menentukan, oh ini memang sesuai dengan gejala sebuntu. Karena dengan pemeriksaan, dokter akan bisa memastikan. Ya, secara kasar aja, misalnya. Tapi, kadang-kadang memang nyerinya itu nggak terlalu khas, kadang-kadang. Nah, biasanya dokter dengan pemeriksaan laboratorium, misalnya dipastikan, oh ternyata selera putihnya tinggi, gitu loh. Nah, ternyata selera putihnya tinggi. Nah, oleh karena itu, kembali lagi tadi memang harus ke dokter. Dan dokter yang akan memastikan, apakah ini memang usbuntu atau tidak. Karena di sini juga ada organ yang lain. Misalnya, organ untuk wanita. Ada organ kewanitaan di sini. Ya, bahkan itu kalau kita, artinya seorang dokter, bahwa ini berpikir usbuntu, ini pada usia wanita muda, baru menikah, segala macam. Kita juga harus pikirkan, jangan-jangan ini misalnya suatu kehamilan di luar kandungan. Itu kejadian juga sama seperti begitu. Menyuri hebat, sampai shock misalnya, nah seperti itu. Nah, dok, karena tadi ngomong soal tadi pada perempuan begitu, Angel udah mulai kayak takut tadi barusan. Ada mau nanya apa nih? Ada mau nanya apa nih? Ada mau nanya apa nih? Udah penasaran. Kejadian kepada manajer saya, namanya Bella tuh. Dia pernah ya dok ya, waktu itu kan dia sakit tuh. Tiba-tiba dia bilang, aduh sakit, dia sakit perut saya gitu. Nah, saya bingung dong, karena dipegangnya di sini gitu. Begitu saya bawa ke rumah sakit, ternyata tuh bukan dia usbuntu, tapi dia mah gitu kan. Nah, bener banget nih penjelasan dok-dokter kepada kita semuanya, karena gak semua orang paham letaknya sakit usbuntu di sini posisinya. Kalau cewek-cewek sekarang tuh kalau begitu udah sakit perut, usbuntu, usbuntu. Bisa juga yang lain ya dok ya, dengan penjelasan ini. Nah, Bella, manajer saya, ingat ya, berarti kamu bukan sakit usbuntu. Jangan dioperasi dulu, tanya ke dokter ya. Terima kasih dok. Mungkin masyarakat masih ingin tahu nih dok, mengenai pemicu dari penyakit usbuntu sendiri, gimana dok? Ya, jadi pertama ini bahwa usbuntu itu ada suatu proses infeksi akut. Jadi ada, kalau infeksi akut berarti ada suatu peradangan dan ini berhubungan dengan bakteri. Jadi ini berhubungan dengan bakteri ya. Jadi faktor-faktornya apa? Orang tersebut bisa aja kecapean, daya tahan tubuh, segala macam. Nah, kebetulan memang di sini ada proses peradangan. Ini usbuntu ini kan sebenarnya usus, ya ada suatu kantong begitu ya, dan suatu-suatu ini bisa tertutup. Bisa karena tumor, bisa karena benda asing, bisa karena kotoran yang keras misalnya. Nah, kalau dia memang ini tertutup, akhirnya bisa terjadi kayak seperti ini, terjadi infeksi. Jadi peradangan, akhirnya kalau ini sudah terjebak seperti ini, ada proses peradangan, kemudian ada kuman. Nah, ini berarti ini prosesnya berjalan terus, mungkin sampai terbentuk nanas, segala macam, dan bisa pecah tadi itu. Nah, itu tadi kondisinya bisa seperti itu. Nah, jadi pemicunya bukan karena makan cabai, kalau cabainya nyangkut di usus butuh. Iya, begitu. Bukan karena biji jambu, apa yang kita makan nyangkut itu juga bukan karena itu ya, dok ya? Multifaktor. Bisa saja sih, tapi bukan baru langsung makan, nutup langsung itu bisa. Ini ada suatu proses peradangan, jadi blocking memang tertutup, tapi bisa macam-macam, bisa macam-macam. Tumor juga bisa, kotoran yang keras pun juga bisa. Makanya dianjurkan juga, usahakan jangan sampai buang air besar kita itu keras. Kebetulan kita kecapekan, kurang tidur, ada tahan tubuh menurun, dan kebetulan di sini, kebetulan ada gangguan, blocking itu bisa terjadi infeksi. Oke, nah kita juga masih pengen tahu nih, banyak sekali mitos-mitos mengenai usus butuhnya, Pak Angel. Nah, kita akan membahasnya satu persatu nih, dok. Makan jago biji atau cabai bisa menyebabkan radang usus buntu. Nah, tadi ya sudah diomongkan tadi barusan ya. Ya, makanya tadi kan, mungkin tadi, apa nam, manajernya Angel nih, habis makan yang pedas-pedas, langsung sakit perut. Waduh, usus buntu nih, karena dia tadi dengerin nih, betul. Padahal ya mungkin dia. Sampai ke itu dokter, dokternya bilang, kok ini bukan sakit, Pak? Nah, benar, karena nyari-nyari di daerah siri, di daerah ulu hati, di daerah ulu hati lain, beda. Ya, kalau mah di bawah ini sedikit ya, bawah di tengah-tengah. Nah, sekarang juga pasien itu juga mesti cerdas ke dokter. Jadi artinya, mesti bisa menjelaskan di mana lokasinya. Ya, kadang-kadang kan, apalagi jaman-jaman, ya artinya jaman BPJS. Sekarang kan pasien banyak tuh, jadi kan pasien dokter, wah udah, jadi kalau memang pasien udah pintar, dok saya nyeri di daerah ulu hati begini, waduh, cakep deh. Dokter senang banget. Atau dok saya nyeri perut di sini, jalan saya diginiin, wah udah enak. Nah, kalau mau datang dok, operasi udah dipotong, kan saya gak? Oh iya, kalau juga. Sebuntunya bapak juga. Oke, lanjut dong. Tapi itu jarang banget orang minta datang menjadi operasi. Nah, ini kata lah, ini setelah makan menyebabkan usus buntu. Ini lari mungkin karena gak bayar, jadi langsung lari. Yang jelas, lari setelah makan gak boleh lari, udah pasti. Apalagi tadi tuh ya, langsung kabur gak bayar, itu gak boleh, udah. Itu udah gak boleh aja. Mungkin mungkin satu lari doang, lari dari kenyataan. Tetap jadinya ya. Lanjut dong, ada lagi. Oke. Terus buntu adalah organ yang tidak berfungsi. Nah, ini kita bilang begini, walaupun bagaimana kita memang tidak tahu. Itu yang maha kuasa ya. Artinya memang ini suatu organ yang ada di situ. Yang jelas, ini memang buat dokter. Artinya, buat dokter itu memang harus peduli terhadap nyeri ini. Ya kan? Artinya ini memang bisa terjadi suatu infeksi. Apakah ini fungsinya? Memang sih macam-macam. Ini katanya di sini ada kelenjar getah bening, segala macam untuk pertahanan tubuh. Tapi itu multifaktor lah. Tetap bahwa ini memang ada sesuatu dan bisa infeksi dan bisa menyebabkan fatal untuk pasien-pasien yang mengalami infeksi ini. Nah, ada lagi mungkin masyarakat perlu tahu di mana keadaan yang ini kira-kira ini suatu hal yang harus segera banget ke rumah sakit. Kan misalnya ada orang yang dinamakan akotabdomen ya. Sampai kalau misalkan terjadi pecah dari usus buntu. Sehingga mungkin gerak aja udah sakit ya dok. Coba dokter mungkin bisa mendeskripsikan lebih jelas lagi. Di pegang aja tuh udah sakit ya. Oh jangan di pegang. Di pegang aja udah sakit. Gerak aja sakit. Jadi sekali lagi ya. Jadi mesti ingat-ingat ya. Ini gak boleh buka ya dokternya ya. Jadi pokoknya di daerah pusat. Kemudian pusat di sini dan nyerinya di daerah sini. Dan pasien itu jalan sampai begini. Sampai begini. Nyerinya ya dok. Nyerinya begini. Karena dia kan suatu, kita bilang suatu peradangan lokal yang mengenai dinding dari perut kita yang kita bilang peritonium. Jadi kalau peritonium ini bergerak itu pasti akan nyeri. Makanya dokter biasanya akan melakukan nyeri tekan dulu pasien minta kesakitan. Kemudian dokter akan lepas dengan buru-buru dan dia akan, wah kesakitan gitu. Sakitan pasti. Oh biasanya juga angkat kaki. Karena ini kan pokoknya hal-hal yang membuat peradangan di sini itu akan merangsang terjadinya nyeri. Jadi misalnya ditekan begini kesakitan dia. Bikin dia bergerak juga sakit. Iya makanya saya pasien kalau datang gagah-gagah begini duduk. Dok saya usub buntu. Udah pasti enggak aja. Udah pasti bukan. Pasti dia akan datang begini. Nah begitu ya. Untuk pengobatannya gimana nih dok? Ya jadi sudah jelas ini kalau saya sebagai dokter penyakit dalam. Pasien datang dengan kondisi tersebut saya periksa. Ya kemudian jelas ini jalannya klinis jelas. Ya kadang-kadang saya periksa dulu ya di lab kan periksa lab bisa satu jam. Tunggu sel darah putihnya di atas 15 ribu udah saya kirim ke teman saya dokter bedah. Nah baik. Itu biasanya. Baik, bagus banget. Karena orang sebelum takut mengenai bedah. Padahal mungkin bedah tidak perlu setakut itu. Setelah itu kita akan bahas mengenai bagaimana cara membedah. Atau bagaimana nih proses pembedahan pada pasien yang khusus buntu. Jangan kemana-mana tetap dalam acara. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Radang usus buntu kronis bisa menjadi masalah kesehatan serius Tak hanya diderita orang biasa, penyakit ini pun pernah menghinggapi deretan tokoh terkenal berikut ini Almarhum mantan Presiden Soeharto pernah menjalani operasi usus buntu di tahun 2001 Operasi itu berjalan dengan sukses namun Soeharto harus tetap menjalani perawatan selama beberapa hari di rumah sakit Artis Ramadhania Bakri juga harus menjalani operasi usus buntu di tengah kehamilan pertamanya pada 2012 lalu Nia yang kala itu mengandung 7 bulan mengaku mendapatkan pengalaman berharga untuk mengurangi makanan pedas terutama saat hamil Di bulan November 2016 Chelsea Olivia terpaksa harus merelakan perutnya dibedah untuk kedua kali Dua bulan setelah menjalani operasi cesar, Chelsea kembali naik meja operasi akibat penyakit usus buntu yang dideritanya Terima kasih bersama kami di acara, ayo hidup sehat Nah Dr. Awlin, tadi kalau kita udah ngobrol dengan Dr. Ari seorang spesialis penyakit dalam dan konsultan bagian perut dan juga bagian pencernaan Sekarang kita mau ngobrol mengenai caranya soal pembedahan nih Di sini ada Dr. Nasr, seorang ahli bedah Dr. Nasr, selamat siang Selamat siang Satu-satunya ya Dr. Nasr, satu-satunya Satu-satunya Iya, kalau yang mau benar dibedah Karena tadi kan udah terangkan itu ada kantong di situ, di situ menumpuk segala Katakanlah sisa kotoran dan infeksi dan masalahnya itu tidak bisa obat yang ditelan atau tidak bisa sampai ke sana oleh pengaruh pembuluh darah yang sudah terbendung ke situ Itu dulu persoalannya Itu alasannya pokoknya satu-satunya dengan pembedahan Nah, nggak perlu khawatir dengan pembedahan itu Karena banyak, ada beberapa cara sekarang ya Konvensional kan disayat Itu pun konvensional itu sayatnya kecil Kecil, berapa sayatnya sih kira-kira masyarakat pasti pengen tahu dong Iya, kalau konvensional itu tergantung Kalau dia itu infeksi usus buntunya itu klasik Iya, dan cara konvensional itu kalau saya mungkin 3-4 cm cukup sayatnya ya Seperti tadi Dr. Ari sudah menjelaskan diarahnya itu seperti di garis yang diarahnya Sorry dok, 3-4 cm itu bekas lukanya atau memang ususnya yang dibuang? Bekas luka di kulit Tapi kalau ususnya sendiri ada tergantung Ususnya dibuang itu dipangkal ususnya Pangkal ususnya? Mungkin nanti tadi ada gambarnya Itu pengaruh ini akutnya usus buntu atau memang semua standar kayak gitu dok? Misalnya dipotongnya berapa cm ususnya atau gimana gitu? Selama usus buntu itu tidak dengan komplikasi dia udah pecah Istilah awalnya pecah atau bocor atau udah sampai menginfeksi jaringan yang lain Itu dipotong persis di pangkalnya Oh gitu Jadi dipotongnya itu sebatas berapa diameter pangkalnya itu Perbedaan pangkalnya itu kadang-kadang gak lebih dari 1 cm Cukup itu Jadi bukan ususnya yang dipotong Angel Pangkalnya? Jadi itu memang umbay cacingnya Atau memang yang umbay cacingnya sendiri yang tadi kayak cacing itu Itu yang diambil Yang meradang itu Karena sebagai orang awan itu usus gitu ya Yang dipotong gitu Operasi usus buntu dipotong, pikirannya itu pasti ususnya dipotong gitu Yang buntunya itu saja Yang buntunya itu saja Si buntu aja Dan memang ini Kalo emang gak dipotong tadi Dibilang kalo emang tidak dibuang Itu bahayanya kan disana tadi dokter udah bilang juga Bahwa sana banyak mungkin kotoran-kotoran Ya karena meradang lalu dia pecah itu bisa menyebar Bisa menyebabkan infeksi yang berat sebenernya Malah lebih berbahaya lagi kalo ditunda Karena ada orang udah tunda saya pikir-pikir dulu Malah tambah lama tambah berat jadinya Ya Yang jadi persoalan itu Mungkin Kejala pertama Udah terinfeksi Dia berhenti sendiri Ya Lalu Berapa minggu kemudian Berapa bulan-bulan Timbul lagi Ini yang menjadi persoalan Kadang-kadang itu menyebabkan Menjadi lalai Persoalannya adalah Karena itu infeksi Apapun juga Mau pecah atau tidak Infeksi itu akan berjalan terus Menyebar kemana-mana Ya Kemudian Kalo itu berlama-lama Kuman itu ada di mana-mana Pemeludara akhirnya ngambil lagi tuh kuman Diserap semua bentuk apapun juga Itu bentuk barang asing disitu Kuman itu Ini persoalannya Diserap lagi Akhirnya kuman itu berada di seluruh darah Di seluruh Peradaan darah Itu bahaya yang paling Yang paling kita tidak suka Bukan hanya pecahnya Ya Nah kembali ke yang Tadi ini mengenai Agile Agile masih lumayan takut kayaknya Kalo lihat-lihat Coba dokter Nasar Ini ada gambar Yang dokter yang dilihat ini Usus buntu itu Ususnya kan disini Nah usus buntunya disini Agile Ini yang bisa diambil Betul ya Ini yang bunuhnya ikutnya Ini 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 yang udah diperbesar Jadi yang diambil ya Ininya aja ususnya Yang gak ikut dipotong Oh oke Ya dipotong Dipotong Ujung pangkalnya Dipangkal ini dipotong Disini ya Ya Ini kan yang sudah meradang Ya Kira-kira dok Tadi kan dokter Kebetulan udah cerita Dari kita tadi di belakang Bahwa dokter pagi ini saja Ada kasus usus buntu juga ya Dokter operasi Ya tapi itu kan Dengan kesulitan ya Terlalu lama mungkin Kalau yang cepat dikenali Berapa lama operasinya dok Lata-lata Operasinya barangkali Cuman 30-35 menit 35 menit ya Nah Ini seperti ini Gambar Kalau secara umum kulit kita Dari luar Lalu sebetulnya di dalam sini Sayatannya kira-kira seperti ini ya dok ya Yang tadi dokter bilang Mengenai konvensional itu Maksudnya disayat Sekecil ini saja sebenarnya Sekarang ada teknologi Tadi dokter bilang namanya laparoskopi ya Dikeker Dan sebenarnya cuman sedikit sekali lukanya Ya kalau laparoskopi Lukanya jauh lebih kecil Ya seperti ini Pada tiga titik Pada tiga titik Pada tiga titik ya Di sebelah sini Sebelah sini Kemudian di tengah Nah Ini disebut minimal invasif Ya Jadi Cederanya sedikit Cederanya sedikit Lalu Manipulasi di dalam juga tidak banyak Namun Usus buntu Usus buntunya tetap bisa dikeluarkan Ini dengan Itu sebenarnya Kita analogikan seperti kamera ya dok ya Jadi cuman sedikit sekali Kalau ini kan kita sayat kita buka langsung Kalau tadi itu Kita seperti kamera Masukkan Tiga tempat Sehingga sangat kecil sekali saya Ya memang Di setiap apa Yang tiga itu ada kameranya memang Nah ini Angel Cuman dikit banget Cuman dikit Cuman dikit Cuman dikit Cuman dikit Cuman dikit Khususnya juga gak dipotok Tapi ini kalau Justru lebih cepat dideteksi Kalau memang yang sudah infeksi berat Terasa mungkin kayak gini agak sulit ya dokter ya Justru kita gak boleh tunda-tunda kan dok ya Itu dia Mungkin itu bisa saja Jadi jangan Jangan kecewa Itu bisa beralih ke konvensional Kalau dibuka lebih besar Iya Karena kalau tunda terlalu lama Gak mau dioperasi Aku terlalu takut Akhirnya malah lebih berat Sehingga dengan kecil aja susah ya Iya Iya Oke Terus lagi Bapak Ari Apa yang terjadi apabila Pasiennya menolak untuk operasi Tiba-tiba pecah Iya Jadi kalau tadi saya bilang tadi Oke lah ini pasien saya tadi ya Dikirim ke dokter bedah Gak mau dioperasi Ini memang Kita mesti ngomong benar sama pasiennya Ini karena dia beresiko tadi Beresiko terjadi Perburukan Ya memang kalau enggak ya kita coba sih Kasih antibiotik segala macam Tapi umumnya tetep Kalau memang dia kondisi udah akut sekali Dan itu kita gak mau ambil resiko Dokter Lari Mungkin ini dokter Lari Supaya lebih jelas bahwa disini Kita punya organ-organ disini ada banyak Ya Terus bentuk katakanlah disini dokter Lari Ya Kalau dia pecah mata ini bisa kena di peluru tubuh Dan bisa masuk ke perudara Dan perudara ya Iya Jadi yang tadi yang disebutkan oleh dokter Nasar tadi Ya bahwa Kalau dia tadi ini Artinya ini Pecah ya kan Justru yang jadi masalah itu adalah infeksinya Infeksi tadi itu masuk ke pemeludara Jadi pasien ini yang tadinya infeksi Cuma disini Sumbernya disini Akhirnya Menyebar Seluruh darah Nah ini kalau udah begitu Sudah infeksi Sudah berat Kadang-kadang dokter bedah juga udah Di dalam tindakan operasinya tersebut Juga di tindakan operasi yang dengan resiko Yang lengkap kemana-mana Kan biasanya kan kita Ya Dokter penyakit dalam kirim dokter bedah Oke ACC Konsulkan anestesi Nah itu buat dokter anestesi juga Kalau udah Sampai infeksinya udah luas ke seluruh tubuh Jadi repot juga Jadi yang tadinya resikonya jadi ringan Sedang atau bisa jadi resiko sedang atau berat Ya seperti ini ya dokter Nah ini kalau dibilang bahwa ini ternyata sudah pecah Itu dia tadi yang kita bilang sepsis Jadi infeksi sudah kemana-mana Ini bisa isinya pus atau nanah ya Ya Nanah yang kuning-kuningin nanah Sampai dia masuk semua kuman-kumannya ke pemeludara Ini yang mesti pakai antibiotik ya dokter Nah ini udah antibiotiknya mesti dobel-dobel biasanya Kemudian tadi tetap juga ini mesti dikeluarkan Memang ada beberapa keadaan Yang artinya akhirnya kita berkasih antibiotik aja dulu nih Yang kalau misalnya infiltrat Nanti mungkin dokter Nasar bisa sampaikan Jadi memang pada kondisi tertentu Ada juga kondisi dimana Si usuh buntunya itu memang gak bisa dioperasi Mesti dikasih antibiotik dulu nih Nanti keseluruhan tidak tenang baru diberikan Tapi sekali lagi memang Buat masyarakat Pada saat nyari perut kanan bawah Dan bergerak juga susah Segera ke dokter Karena segera dilihat secara gini Justru kalau ini karena ditunda-tunda terlalu lama Malah ini jadi akhirnya sayatannya gak bisa kecil lagi Harus besar jadinya Jadi ada pasien misalnya Oke dia gak mau lah gitu Oke lah ini selamat nih gak ada apa-apa Tapi dia udah bisa terjadi yang tadi disebutkan dokternya bisa kronik Nah kronik itu kita gak tau kapan kambuhnya Kalau kebetulan mohon maaf Dia seorang yang mesti keluar kota Kebetulan datang di tempat kota yang gak ada dokter bedahnya udah Kan beresiko juga buat dia gitu loh Jadi itu sekali lagi Ya Pada saat dokter bilang putus Oh ini harus operasi Sebaiknya di operasi Baik dokter Kita duduk lagi dokter ya Nah padahal sebenernya rongga abdomen itu adalah rongga yang steril ya Seharusnya memang tidak ada pus Tidak ada nanah Dan juga tidak ada darah Ya Nah dok Apakah penyakit susbuntu ini bisa dihindari? Atau mungkin setiap orang berpotensi untuk Susbuntunya ini bisa terinfeksi gitu Prinsipnya kembali lagi semua gaya hidup sehat Gaya hidup sehat untuk pencernaan kita Apa sih? Ya pertama Bahwa kita harus Prinsipnya adalah Makan jangan terlalu banyak lemak Daging-daging itu Mesti diimbangi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan Ya kan Istirahat yang cukup Karena sekali lagi Pada saat daya tahan tubuh kita gak baik Apapun bisa terjadi infeksi pada tubuh kita tadi Bisa terjadi infeksi tubuh Jadi daya tahan tubuh Tidur yang cukup Istirahat yang cukup Ya kan Kemudian banyak minum Minum juga penting Karena tadi saya udah bilang Bisa saja yang membuat blok itu adalah kotoran kita Kalau keras Nah Untuk menghindari kotoran kita gak keras Mesti banyak makan sayur, buah, dan banyak minum Kemudian tetap bergerak Olahraga Itu olahraga yang penting Rok saya gak bisa olahraga mu sih Jalan paling gak 30 menit deh sehari Itu benar Jadi prinsipnya Kesehatan pencernaan itu Ya untuk semua lah sebenarnya Bukan untuk runtuh saja Yang penting buah hidup yang sehat Gaya hidup yang sehat Sama juga Mungkin buat pemirsa di rumah juga ya Ini edukasinya juga Bahwa memang kita tuh gak boleh Menggampangkan penyakit yang sedikit Kadang-kadang Ah nanti dulu, nanti dulu Kayak gitu ya dok ya Setuju banget Kadang-kadang Keterlambatan itu karena Pasien itu menjadi dokter buat diri sendiri Gitu loh Ya kan Ah ini kayaknya sih Cuman nyari perut biasa gitu loh Nah udah parah baru ke dokter nih Terlambat Berhubungan dengan apa dokter Arin katakan Dokter Nasar Dokter Nasar saya minta pesan singkat Untuk masyarakat Supaya masyarakat tidak terlalu takut Untuk hal semacam ini Dengan tujuan supaya Tidak terjadi komplikasi yang malah semakin berat Ya Singkatnya begini Kalau Kita mengalami rasa sakit Perut terutama Kenan bawah Ada Dua hal paling kurang Ada dua hal paling kurang Yang harus Tidak dikerjakan Yang pertama Melakukan Manipulasi Mengurut Itu menjadi kebiasaan Kita bisa Tidak Itu tidak Tidak Yang kedua Tidak Makan dan tidak minum lagi Itu sangat bermakna Karena tadi dikatakan Apabila Di usus Terjadi Apa namanya Volumenya diisi Apalagi kemudian Salah satu diantaranya Sulit buang air besar Itu kan karena Reaksi dari infeksi itu juga Nah kalau itu diisi lagi Bayangkan seperti slung Sudah ada Retak di situ Diisi lagi ya Tinggal pecah Jadi Masyarakat Masyarakat Bisa lebih Cermat Mengamati Apa yang diadrita sendiri Saya ulang sekali lagi itu Tidak dilakukan manipulasi Apapun juga Kemudian Tidak makan minum lagi Segera Ke dokter Tidak mesti dokter bedah Segera ke dokter saya Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Masyarakat pasti sudah Cukup aware ya Sekarang mengenai usus buntu Dimana saat ini Usus buntu itu tentunya Adalah hal yang berbahaya Jadi Once Jadi Once kita Terkena usus buntu Nyari perut di bawah Di kanan bawah Berarti tentunya Harus segera datang ke dokter Jangan memanipulasi Nah Sesaat lagi Kita akan Menyaksikan cara sehat Ala Zulkifli Hassan Ketua MPR RRI Periode 2014 Hingga 2019 Sesaat lagi Hanya di Ayo Hidup Sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!